Desa Benderjo terletak sejauh 9 km dari pusat Kabupaten Trenggale, Jawa Timur Indonesia. Desa Benderjo merupakan salah satu desa di kecamatan Pogalan. Dengan luas wilayah total sebesar 722.604 hektare, Desa Benderjo terbagi menjadi 44 RT yang tersebar dalam 4 dusun, yakni Dusun Bendo, Dusun Kranding, Dusun Lembu, dan Dusun Tenggong dengan jumlah total 2.842 kartu keluarga. Desa ini berbatasan langsung dengan beberapa desa, yakni Desa Kerandekan Kecamatan Gandisari di sebelah selatan, Desa Kedenglurah di sebelah timur, Desa Gemblep di sebelah utara, dan Desa Ngetal di sebelah barat. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imam Kusaini, Kepala Desa Benderjo, Kecamatan Pegalam Kabupaten Trenggale. Di sini saya akan memberikan gambaran tentang profil desa Benderjo. Intinya di desa kita ini ada juga sentra jajanan Kastenggale yang berlokasi di sepanjang jalan Sukarno-Hatta, Tepatnya di RT 33 sampai RT 34 dan 40. Nah, kan untuk jumlah penduduk, kita mendekati angka 8.000 penduduk, untuk jiwanya, sedangkan untuk kakak kita ada 3.000 lebih. Sekian profil desa Benderjo yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Desa Benderjo cukup maju dengan adanya fasilitas-fasilitas umum yang bisa digunakan untuk masyarakat desa, guna meningkatkan sumber daya manusia di desa Benderjo. Seperti fasilitas pendidikan dari berbagai jenjang, mulai dari sekolah dasar yang terdiri dari 5 SD negeri, 1 SD IT dan 1 MI, serta 1 SMP. Ada juga kooperasi dan sualayan yang menyediakan kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat desa. Selain itu, pasar desa Benderjo yang buka setiap hari, guna memenuhi kebutuhan bahan pokok seperti beras, sayur-mayur, lauk pauk seperti ayam, ikan, daging, dan masih banyak lainnya. Fasilitas kesehatan seperti klinik juga ada di desa Benderjo yang selalu siap untuk membantu bila ada warga desa yang sakit. Desa Benderjo memiliki letak yang sangat strategis, yakni berada di tengah pusat keramaian kecamatan Pogalan dan jalan raya provinsi, sehingga menjadikannya salah satu kategori desa wisata di Kabupaten Trenggale. Andalan wisata desa Benderjo adalah wisata kuliner jajanan khas Trenggale seperti alen-alen, kripik pisang, kripik tempe, manco, dan yang lainnya, yang dijajakan di kios-kios sepanjang jalan provinsi di desa Benderjo. Jajanan ini langsung diproduksi sendiri oleh warga sekitar yang menjadikannya salah satu mata pencarian, yakni menjadi pengusaha jajanan khas Trenggale. Para karyawan dan pekerja lainnya pun adalah warga desa, mulai dari ibu-ibu rumah tangga yang diberdayakan, agar bisa menambah penghasilan keluarga. Wisata kuliner andalan desa Benderjo yang satu ini juga tak kalah enak, apalagi kalau bukan sate kambing. Sate kambing asli Benderjo yang berdiri sejak tahun 1998 yang didirikan oleh Bapak Paidi ini sudah memiliki beberapa cabang yang tersebar di daerah Trenggale. Bumbu rahasia yang tetap dipertahankan menjadi cita rasa sate ini tak pernah berubah. Tak ayal jika tiap harinya warung ini menghabiskan lebih dari seribu tusuk sate. Selain wisata kuliner, desa Benderjo juga memiliki pusat kerajinan berbagai souvenir seperti tudung saji, tempat minum, dan toples untuk lebaran. Nah, industri ini bahkan sudah bergembang sampai luar pulau Jawa yang siap menerima berbagai pesanan dari konsumen. Desa Benderjo juga memiliki bendungan yang biasa disebut dengan damdawung yang merupakan bendungan air yang mengalurkan antara jalur ke arah dam sumber gayam dan ke arah niyama. Damdawung ini digunakan masyarakat desa untuk mengairi area persawahan dan perkebunan di sekitar. Selain itu, digunakan juga untuk wilayah budidaya ikan tawar seperti ikan gurami dan ikan lele. Kemudian ada sekitar 608 ribu hektare total luas wilayah persawahan yang membentang desa Benderjo menjadikan mayoritas masyarakat desa bermata pencaharian sebagai petani. Inilah ulasan singkat tentang desa Benderjo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!